Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subtema sejarah sosial ini bisa munculkan suatu tema yaitu sejarah kemiskinan. Jadi masyarakat suatu bangsa ini memang tidak semuanya bernasib beruntung. Artinya selalu saja ada orang-orang yang beruntung tetapi juga ada orang-orang yang tidak beruntung. Nah, kehidupan ini adalah suatu hal yang sangat biasa ya. Artinya masyarakat yang beruntung tentu merupakan masyarakat yang mempunyai kemungkinan keunggulan-keunggulan, mempunyai kekuasaan, dan juga memiliki banyak keterampilan yang melebihi ya anggota masyarakat yang lain. Nah, sebaliknya masyarakat yang tidak beruntung adalah merupakan bagian dari masyarakat yang mungkin secara turun-temurun begitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kemiskinan struktural. Jadi, orang miskin karena memang disebabkan oleh orang tuanya yang miskin. Nah, tetapi orang yang miskin itu bisa melakukan usaha atau upaya yang keras ya. Itu dengan sistem pendidikan, tetapi juga dengan semacam usaha yang super keras. Ya, artinya upaya-upaya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hidup menderita, kemudian juga hidup dengan sangat, apa, sangat praktis ya, tidak berfoya-foya ya. Orang yang dengan hemat, jadi hidup hemat, ini akan menjadikan orang kemudian di kemudian hari akan bisa ya, menghidupi keluarga dengan baik. Dan bahkan dengan sistem pendidikan barat ya, maka muncul ya, orang-orang miskin tetapi kemudian mampu mengubah hidupnya di kemudian hari. Jadi dengan bersekolah, mereka mempunyai keterampilan dari pendidikan itu, dan juga mempunyai ijasa dan ada semacam kewenangan-kewenangan yang diperoleh. Nah, sehingga di kemudian hari sebagai insan terdidik ya, terutama, maka ia akan menjadi orang yang bisa membebaskan dirinya dan juga keluarganya untuk hidup lebih baik daripada misalnya orang tua mereka. Nah, jadi pendidikan ini memang bisa mengubah nasib gitu ya. Nah, cara mengubah nasib bisa dengan pendidikan atau bisa bekerja keras. Nah, jadi manusia yang kurangnya, usahanya, maka kemungkinan besar, kemiskinan itu akan menjadi diturunkan ya, secara turun-temurun dan menyebabkan mereka selalu berada pada kehidupan, terutama di bawah garis kemiskinan. Nah, oleh karena itu, orang-orang miskin itu selalu saja mempunyai nasib yang kurang beruntung, ya, terutama karena mereka bisa saja tidak mempunyai bakat, misalnya, bakat berdagang, ya, karena bagaimanapun juga, perdagangan itu bisa mempercepat kekayaan, ya, atau pemerolehan kekayaan. Nah, sehingga salah satu hal yang sangat dipentingkan bagi seseorang yang untuk kaya raya adalah berdagang. Ya, tapi, tetapi, cara berdagangannya itu harus jujur, berdagang dengan fair, artinya tidak melakukan penipuan terhadap para pelanggannya. Nah, sehingga kemudian, ia akan mengalami perubahan, terutama dari orang miskin menjadi orang yang mampu, ya, dalam menjalani hidup ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.